yo halo semuanya balik lagi di channel ko daniel dan sekarang gua mau nyuci si mele ini mumpung lagi dibuka bodinya akan kita bersihin sebersih mungkin ya selagi bisa dijangkau sama alat-alat ini ya di sini gue nyucinya pake helm loh supaya gue biasa berrecord kini ya sini gue pake sabun colek karena di sini ada banyak oli-oli gitu kalau pake yang lain kayaknya kurang kurang bisa membersihkan dengan baik Aduh Oh gue guyur semua tuh konsep ya namun enggak ya enggak guyur semua kita buka guyur semuanya dan lalu kita mulai temui dengan kuas ini set ya jatuh cuci-cuci semoga nggak ada yang konslet ya nah kayaknya kalau pakai sabun colek gini nih busanya itu enggak enggak gampang hilang kalau kita pakai yang lain itu busanya akan cepat hilang karena kena oli dan semacamnya kita nggak bertahan lama kabel-kabel ini kabel-kabel spool udah hajar juga deh ini soket-songketnya pada motor juga soalnya tapi aku pakai helm ngebantu juga sih karena agak panas di sini lumayan ngebantu jadi agak adem gitu kita ambil lagi sepencoleknya nah usap lagi kemanapun selagi itu terjangkau kita sikat nih balik karet-karet wah karetnya dibaut ya masih dicopet dong ya di sini gua baru ngecat bagian bodi atas ada doang ini sebenarnya mau gue cat juga nih ini 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 semua nih masih samurai soalnya sebenarnya mau gue cat juga cuma karena gua ngebet banget ya untuk jalan-jalan jalan 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 aku persihin semua selagi itu terjangkau oh iya di video sebelumnya masih ada aja yang nanya karburator gua pakai apa sebenarnya hampir semua sih progress yang gua lakuin sama ini motor sama si mele ini udah ada semua di YouTube ya paling agak-agak kurang penjelasannya kurang ini kali ya kurang mengena ke kalian sorry banget semuanya udah ada malah kemarin gua liat ada yang nanya pakai karburator apa ya gua pakai karburator standar malah karburator gua udah gua bikin videonya kan udah gua bongkar juga gua kasih liat pas lagi dibongkarnya jadi semuanya hampir semuanya ada kalian bisa cek aja sih di playlist playlist evan zr semuanya ada disitu nah disini video gue sebelumnya juga yang gua berangkat kerja semuanya ini tampil bodi ada satu part yang hilang yaitu ini sebenernya disini tuh ada karetnya untuk di bodi ya dan itu jatuh tapi tenang gua udah ketemu sama yang jual nanti akan gua kasih tau ada yang jual juga di karet-karet gitu wah disini yang buat oli nih kayaknya harus lebih betel disini nih yah di dalam lagi ini kabel wah gaya kayaknya harus cuacanya kepanasan disini nih harus dipindahin ya kesitu mungkin nih lebih adem kayaknya pindahin dulu deh disini kejemur banget ya banyak-banyak kerak-kerak yang membantul nih oke kuas itu gak keangkat harus disikat ternyata wah ini gak kena kayaknya akan memakan waktu yang lama nih jadi habis dicuci habis disikat-sikat bagus itu langsung disiram gini nih dia yang gak ada kerak kerak sabun colek karena sabun colek tuh yang ninggal akan bekas gitu ini karet-karetnya untung nih gua beli motor ini karet-karet-karetnya masih komplit juga nih gua kalau gak pas beli gak ada gini-ginian gua sebenarnya gak tau nih kalau bakal ada karet di dalamnya sini kemungkinan besar sih karburator gua masukkan masukkan air mana lagi ya wah ini wow ini balik ya dibalik sini kotor sekali ya gak terjangkau emang ini ada kemungkinan besar ini adalah kotoran-kotoran yang yang bertinggal disini selama eh dari motor ini masih baru sepertinya sih gitu ya karena gua yakin juga ini gak di ripen kerangkanya jadi ini adalah debu-debu dari tahun 2002 sampai 2019 2019 jadi udah sekitar 17 tahun nih sejarah juga nih ini debu-debu sejarah nih sedia gua tuh melihat-lihat buat sambungannya ya doa gua cuma satu semoga nih setelah dicuci gini ini masih bisa hidup normal lagi nah karena ini gua semuanya gua hajar dah karena kalau dipilih-pilih ribet juga soalnya nah aki juga ini nih tabung oleh samping capek juga saya oke ini semuanya udah ya hampir semuanya udah gua berusaha untuk gua sentuh ya bagian-bagian yang kotor tapi setang enggak gua macem-macemin enggak gua tak atik ya sini cuma ya bagian-bagian dalamnya aja ini sini dan ini udah proses kembilasan ya walaupun enggak bersih-bersih banget seenggaknya lebih bersih dari sebelumnya ya oh nunggu siram semua tuh dan yang paling gua tunggu sih gimana nanti masih nyala apa enggak nih dan ini masih ada yang kotor di dalam sini nih nah sip oke sekarang akan gua coba nyalain kemungkinan sih agak susah ya karena pertama motor ini udah berapa dua hari gak gua pake dan si coknya ini tuh lihat coknya itu udah gak aktif jadi harus agak apa ya mempunyai dan agak lebih untuk mengengkol untuk kickstarternya itu karena akan agak lebih lama kayaknya oke oke ah gak bersih-bersih banget sih untuk tanky jangan kena sinar matahari nih aduh kejemur lama-lama karena ada bensin kan di dalamnya nah biar lupan tutupnya itu pakai tutup pipa wah udah-udah tanda-tanda nganyalain tuh hehehe nyala tetep wuuu ini motor gua gak langsung ya yees selesih nyala tapi kok suaranya kan ya apalah yang penting sudah berhasil wuuu walaupun gua guyur semua tetep nyala ayo lampu sing gua nyala kan wih nyala yee masih nyala cakep kluxan mantap lagi-lagi mantap tapi ini bakal tetap gua jemur dulu karena masih banyak yang basah-basah situnya oke udah cukup lah ya nyalainnya hehehe sudah selesai saya mencuci si mil ya tanpa baju aku terima kasih udah menyaksikan ini asik terima kasih semuanya god bless yow bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati